bismillahirrahmanirrahim halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di youtube channel aku mantas ya tips nah seperti biasa kami akan berbagi tips dan info untuk kalian semua mengenai cara untuk menaikkan stamina pria dewasa dengan hanya menggunakan 2 bahan seperti ini disini sudah saya siapkan kemangi sekitar 1 genggam kemudian madu stamina yang turun itu sudah normal dirasakan oleh kaum laki-laki maupun oleh kaum perempuannya karena aktivitas pekerjaan tiap hari yang menguras tenaga jadi untuk mengatasinya kalian bisa minum remuan ini daun kemangi tak hanya sekedar menjadi lelapan atau penyedap masakan lebih dari itu daun kemangi menawarkan banyak manfaat terutama bagi kaum pria daun kemangi mengandung banyak vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh kita rompa daun ini kaya akan antioksidan seperti lutein siasantin dan betakaroten semua kandungan ini berperang penting meningkatkan kesehatan pria dan wanita Anda mungkin sudah familiar dengan daun kemangi oleh masyarakat daun kemangi sering dijadikan sebagai lelapan atau pelengkap dalam sajian masakan tapi selain terlibat dalam aktivitas dapur daun kemangi juga menyimpan manfaat bagi kesehatan cara mengolah daun kemangi untuk pria dan menambah stamina sangat berpengaruh dalam proses peracikan senyawa 1-8 sineol apigenin penkona dan eugenol yang terkandun di dalamnya mampu mengatasi kekurangan energi tubuh senyawa arginin yang terkandun di dalamnya dapat meningkatkan kesehatan sel dan sangat baik dikonsumsi oleh para pria kaum wanita juga dapat merasakan manfaatnya terlebih untuk kesehatan rahim daun yang disebut juga sebagai lemon basil ini dapat merangsang pertumbuhan hormon estrogen mengembati penyakit keputihan dan jamur kaset lainnya adalah merangsang pematangan sel telur untuk menambah keseburan dan mengurangi sekresi cairan nah selanjutnya kita akan meracik kedua bahan ini pertama-tama kalian pisahkan dari tangkainya si daun kemangi ini setelah itu dicuci bersih kemudian dihaluskan nah setelah dihaluskan kemudian masukkan ke dalam gelas dan disiram menggunakan air panas kemudian ditunggu sampai airnya hangat-hangat kuku ya nah setelah ramuannya dirasa hangat kuku ya kemudian ditambahkan dengan madu tambahkan madu secukupnya ini sesek selera ya guys ya setelah itu diaduk lagi sampai tercampur dengan rata nah kalau sudah tercampur rata seperti ini kalian minum ramuan ini satu kali sehari ini bisa kalian minumnya pada malam hari sebelum tidur jadi kaum mamak-mamak dibuatkan ya ramuan seperti ini bagi kaum suaminya ya kaum prianya ya ini sangat ampuh untuk meningkatkan stamina yang mulai menurun ya akibat aktivitas sehari-hari dan ini juga mamak-mamaknya bisa minum ya karena ini juga sangat bagus untuk rahim ibunya ya jadi gak ada salahnya untuk dicoba ramuan ini oke selamat mencoba semoga bermanfaat nah teman-temanku yang memiliki tambahan informasi kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar dan buat teman-temanku yang merasa video ini bermanfaat silahkan like dan share video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya wassalam